Rungkat, ya rungkat, kata yang sempat viral karena digunakan sebagai judul lagu ciptaan Denny Caknan dan dinyanyikan oleh Happy Asmara Ini dangdut koplo semua nih ya Cuman sebenarnya populernya menjadi populer karena kemarin, tahun lalu tepatnya Itu dinyanyikan di upacara 17-an Oh iya 17 Agustus Tapi sebenarnya sebelum Tidak tepat itu Saya mengkritik keras waktu itu Begitu kita lihat siaran langsung ya Pengumuman yang oleh Ketua KPU Hasim Asari itu Saya pertama kali sudah langsung sediga Begitu dia membolak-balik lembar yang mau dibaca Terus berhenti Terus dia bilang Sebentar, bentar Ini penting, penting ini Terus ada staffnya datang Terus diskors Nah, itu saya langsung kaget Rungkat ini Saya memang menunggu Kata-kata si rekap itu awalnya Saya menunggu apa? Sedikit aja permintaan maaf Atau sedikit saja Dia bilang si rekap kita hentikan Dan inilah hasil dari manual Udah itu aja Ketika itu sama sekali tidak disebut Dan tidak juga dikatakan Ini hasil ini adalah hasil dari perhitungan manual berjenjang Atau apa Karena tahun lalu Ya, 5 tahun sebelumnya Itu pun ketika situng dihentikan Itu tuh ada statementnya Oke Ya, perhitungan elektronik terpaksa kita hentikan Ya, karena sudah kalah cepat dari hitung manual Nah, jadi mereka mengakui KPU yang sebelumnya Kalau ini kan enggak Tidak ada pengakuan sama sekali Dicuekin sama sekali Iya, tidak ada pernyataan Tapi jalan-jalan benar Kenapa mereka cuekin? Karena yang dikontrakan orang lain Itu masalahnya Itu masalahnya Jadi, sobat era sekalian Apapun hasil Pilpres Kita harus tetap cadas Channel cerdas Karena kita channel cerdas Maka kita tidak boleh rungkat Mas Roy Makasih sudah datang lagi Sobat era sekalian Dengan Roy Suryo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi, mas Roy ini Rasanya Tidak mungkin kita tidak tanya Soal hasil pemilu Terutama dengan temannya Yang namanya Sirekap Temannya Temannya tuh ada dua Sirevi sama Sirekap Sekarang banyak lagi Kalau dulu Temannya Sirekap tuh Cuman satu Yang namanya RS Sekarang alhamdulillah Banyak Sudah banyak Sudah banyak Pakar-pakar IT yang sadar Oke Nah, itu yang menarik Karena itu Biar mereka paham Konteksnya apa Rungkat-rungkut itu Ya kan Saya sudah share Mas Roy Coba bisa dilihat Di HPnya Sudah saya share Wah, ganteng segalanya Siap Mas, linknya sudah saya share Biar teman-teman bisa nonton Biar teman-teman ikut ya Ini ada tulisan Dari Mas Roy Suryo Rungkat Keputusan KPU 2024 Tanpa Sirekap Jadi saya mau Membecakannya dulu Sobat era sekalian Membiarkan Mas Roy Distribusi itu link Biar kita paham Konteksnya ya Rungkat Yang saya tahunya Rungkat ini Pasti judul Lagu Dangdut ini Lagu Koplo ya Dangdut Koplo Rungkat Keputusan KPU 2024 Tanpa Sirekap Oleh Dr. KRMT Roy Suryo KRT itu apa? Kapal Motor Itu Apa? Kereta Kereta Roda Moda Terpadu Aslinya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Rungkat Rungkat Kata yang sempat Viral Karena digunakan Sebagai judul Lagu Ciptaan Deni Caknan Dan dinyanyikan oleh Happy Asmara Ini Dangdut Koplo Cuman Cuman sebenarnya Populernya Menjadi populer Karena kemarin Tahun lalu Tepatnya Itu dinyanyikan Di upacara 17an Oh iya 17 Agustus Tapi sebenarnya Tidak tepat itu Iya 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 Saya mengkritik keras Waktu itu Iya 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 Oke Iya Viral disitu Oh iya Tapi sebenarnya Itu viral Tapi sebenarnya Dinyanyikan Indonesian Idol Oh iya Si Salma itu Betul Kalau dinyanyikan di Indonesian Idol Itu bagus Cocok Tapi begitu Dinyanyikan di Perayaan 17 Agustus Tidak cocok Dan waktu itu Tanpa ada jeda Jadi artinya Habis upacara yang resmi Kan biasanya Ada break dulu Atau apa dulu Baru lagu-lagu kan Itu tiba-tiba Langsung masuk lagu rungkat itu Iya Yang nyanyi Yang Yang lain Tetap Yang Indonesian Idol Cuman Yang ikut ke Apa American God Talent Yang blind Cuman kemudian Para jenderal Para Semua tamu-tamu negara So asik So asik nyanyi rungkat Padahal aslinya Lagu rungkat itu Kalau kita dengerin benar Itu menceritakan Kisah Kesedihan Bukan kesedihan Pokoknya Rusaknya Cinta Gitu lah Oke Kita lanjutkan Iya Oke ya Lagu ciptaan Denny Caknan Dan dinyanyikan oleh Happy Asmara Ini memiliki arti rusak Hancur Bubrah Ambiar Dan sebagainya Mengapa rungkat Diawali dengan kesalahan yang cukup fatal Sampai-sampai membuat skorsing 30 menit Pengumuman pemilu 2024 yang sangat penting tersebut Sampai mau nangis katanya Iya Saya tidak tahu nangis terharu karena berhasil mengantarkan seseorang Atau nangis terharu ingat dosa ya Kita gak ngerti ya Fatalnya kesalahan di awal pengumuman ini benar-benar patut disebut rungkat Karena bagaimana bisa sebuah naskah sangat penting yang seharusnya sudah disusun dengan rapi Sesat sebelum dibacakan kembali dikoreksi dan diskors terlebih dahulu Saya tidak mau ikut berspekulasi serungkap apa kesalahan Penting menurut ketua KPU-nya sendiri tersebut Dimana sebagian ada sumber yang menyebut salah tanggal Salah hasil dan sebagainya Namun fakta sudah membuat pembacaan keputusan yang telanjur Pakai-pakai telanjur ya Terlanjur ya Dibacakan dan diliput secara live semua media tersebut harus diskors selama setengah jam lebih Sekali lagi Draft naskah keputusan penting yang seharusnya sudah disusun sangat rapi Tinggal mengisi jumlah perolehan suara dan tanggal Jam dibacakannya masih bisa salah Hal krusial yang sama sekali tidak disebut dalam keputusan tersebut adalah soal si rekap Temannya si Roy Si Revli Baik si Revli ya Baik si Rocky ya R-R semua ya R-R semua Kemarin satu baris itu R-R semua R-R semua Satu lagi Ravendi Rasali Ravendi Rasali Ravendi Ravendi Kemudian Dan satunya lagi Raden Noel Baik status terakhirnya bagaimana atau bahkan setidak-tidaknya ada permohonan maaf kepada masyarakat Karena secara de facto si rekap telah benar-benar membuat kerugian besar Dari sisi pemborosan anggaran miliaran rupiah Membuat kebocoran data masyarakat dengan menggunakan cloud server alibaba.com di Singapur Termasuk menebar kabar bohong karena sempat tidak mengakui hal tersebut Dan membuat kegaduan keonaran di masyarakat Akibat hasil yang tidak konsisten bahkan terindikasikan digunakan sebagai alat pembantu kecurangan Jadi ada Satu yang membahagiakan bagi kita Undang-undang berita bohong sudah dihapus Undang-undang 1.19.46 Pasal 14 dan pasal 15 Tapi bagi KPU Cuman itu sebenarnya dimasukin lagi mas Di dalam revisi undang-undang ITE Yang nomor 1 tahun 2024 kemarin Ada lagi Tapi memang di ITE ada juga Jadi pasal cuman Kalau undang-undang ITE kan masih lebih Baik lah dibanding 1.46 itu yang sama sekali gak ada ukurannya Gak ada ukurannya Pokoknya kegaduan kegaduannya kayak apa gak ngerti Dulu internet aja belum ada tahun itu Begitu kegaduan di internet masuk pasal itu Masuk pasal itu Pokoknya semua Masuk gara-gara 1.19.46 Korbannya beliau Saya hampir jadi korban Tapi untung Sekarang gak bisa lagi diproses saya Walaupun Karena udah cabut ya Ya ada pengaduan di polda dia Untung saya gak pernah datang-datang Dan lucu Yang mengadukan itu kemarin ketemu Dia dekatin saya dan meluk saya Saya peluk dia Karena sudah cocok sekarang Karena dia pendukung 03 Itulah Allah Tidak disebutnya sama sekali soal sereka Dalam keputusan tersebut Sekaligus membuktikan bahwa KPU Benar-benar sudah nekat Melakukan pembangkangan hukum Apalagi saat ini kasus serekab Sedang diproses di Komisi Informasi Pusat KIP Sebagaimana diajukan oleh yakin Dalam persidangannya Tapi ini lucu Mas Karena KPU Mengeluarkan peraturan yang Ano Yang berlaku surut Bahwa Informasi serekabnya Dikecualikan 3 tahun Iya Itu gak masuk akal Gak masuk akal Gak masuk akal Itu baru tadi Makanya saya bilang Permohonan harusnya Ini kan ada fakta-fakta baru Yang bisa Memperkuat Belum lagi gugatan IA ITB Ikatan alumni Ikatan alumni ITB Ikatan alumni ITB Dan KPA Kerektor kampus Ganesa tersebut Akibat adanya MOU Dengan KPU Sejak 2021 Silam Tapi kalau 2021 Pasti silam Gak ada 2021 Yang mendatang Belum lagi Jika pelaporan TPDI Terhadap KPU Juga tetap Akan dilanjutkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia Ya Benar Sebagaimana perkembangan terakhir Yang sudah berkonsultasi Dengan kompon nas Kemarin soal penolakan Pengaduannya Awal bulan lalu Betul Mas Roy disuruh Jadi ahli Begitu ahli dibawa Tetap ditolak Dan kemarin Dibawa lagi saya ke Kompon Nas Oh Tapi ada prospek Kayaknya Kalau di Kompon Nas Terlalu Walaupun kemudian Dalam kasus KM50 Dan kasus Joshua Kompon Nas Dianggap menjadi backup Ya kan Terlepas dari sudah Adanya partai politik Yang menerima hasil Keputusan KPU Nah itu semalam itu Yang kita Mengenangi Nasdem Ya kan Tapi dia ada lagi PKS Oke Saya tetap memandang Bahwa kasus Sirekap Di pemilu 2024 ini Bukan hal sederhana Yang bisa dilupakan Begitu saja Ya Karena sebagaimana Statement yang disampaikan Oleh ICW Dan kontras Bahwa sudah terjadi Indikasi korupsi Ala akibat penggunaan Anggaran miliaran Sirekap yang tidak jelas Ujung pangkalnya tersebut Tetap harus ditindak Lanjuti dengan serius Sebab Jika tidak Modus pemborosan Anggaran negara Yang merupakan Uang hasil pajak rakyat Begini Masih akan terus Terjadi di pemilu Atau proyek-proyek penting Negara di kemudian hari Yes Ngomong-ngomong pajak Sudah ditagi Sudah mendapatkan WA Jangan lupa Sobat dan sekalian Pajak itu akhir April ya Secara pribadi Saya juga tetap berharap Masih ada wakil rakyat Yang memiliki hati nurani Untuk melakukan gugatan KMK Atas hasil Keputusan KPU Yang sedikit banyak Sudah memanparkan Teknologi bernama Sirekap Yang bahkan Menurut Sekjen Ikatan Alumni ITB Insinyur Hairul Anas Digunakan sebagai Alat pembantu Kejahatan pemilu Tersebut Luar biasa Dia statement dia Kalau kita bilang Alat bantu kecurangan Dia alat bantu Kejahatan Sudah sampai kejahatan Lebih tinggi Kakaknya 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 kecurangan Selain itu Pengajuan hak angker Juga masih sangat diperlukan Untuk membuka Banyaknya borok Yang dilakukan oleh KPU Khususnya dalam Penggunaan teknologi Sirekap Sebagaimana yang Dikemukakan oleh Lima pakar IT Dalam diskusi awal pekan Lalu Jadi ada lima pakar Ya Sudah ada lima Bagi sebagian kalangan Yang berpikir pendek Mungkin menganggap Persoalan Sirekap Sudah selesai Dengan pengumuman KPU tersebut Namun sebenarnya Dari sisi hukum Pelangkaran-pelangkaran Yang sudah terjadi Mulai dari undang-undang KIP Keterbukaan informasi publik Nomor 14 2008 Undang-undang informasi Dan transaksi elektronik Nomor 1 2024 Ini terbaru ya Terbaru Revisi dari undang-undang ITE nomor 11 2008 Dan undang-undang ITE nomor 19 2016 Undang-undang PDP Perlindungan data Pribadi Nomor 27 2022 Hingga aturan Hukum klasik Pasal 14 Tahun 1946 Sudah hilang ini Itu favoritnya Sudah hilang Sebenarnya undang-undang 1 1946 Pasal 14 Pelanggaran-pelanggaran Aturan hukum oleh KPU ini seharusnya Tidak bisa dibiarkan Begitu saja Karena sudah benar-benar terjadi Dan merugikan masyarakat Belum soal indikasi Korupsinya Kesimpulannya Kasus sirekap Tidak bisa diabaikan Begitu saja Rungkap Pengumuman hasil pemiliu 2024 Yang sempat diskor Lebih dari 30 menit semalam Yang sama sekali Tidak menyebut kata sirekap Meski KPU selalu berkilah Di balik statement Hanya alat bantu Penyalahgunaan teknologi Untuk tujuan membantu Kecurangan adalah Sebuah kejahatan besar Yang tidak bisa Ditolerir Begitu saja Kemajuan teknologi Seharusnya dimanfaatkan Untuk kemaslahatan bangsa Bukan justru sebaliknya Dan disambut secara Evoria Khawatirnya Tidak hanya sirekap Tetapi bangsa ini Bisa rungkat Karenanya Doktor KRMT Roy Suryo Pemarati Telematika Multimedia Kemudian Artificial Intelligence Dan OCB Independent OCB itu apa? OCB itu Apa namanya Untuk Organisasi Cebong Bukan Oh kita pikir Organisasi Cebong Banget Bukan Mas Roy Saya sengaja membacakannya Daripada saya Baca sendiri Saya bacakan di depan orangnya Ada dua hal Kalau kita bicara sirekap Sirekap Sebagai sumber korupsi Tadi kan Betul Dugaan kan Dugaan Sirekap sebagai alat bantu Kecurangan Alat bantu kejahatan Jadi gini Kalau cuma sekedar korupsi aja Ah kecil Kita udah biasa Korupsi Angkanya gede loh Miliartan Angkanya juga besar Tapi kalau cuma miliaran itu Biasalah orang Indonesia kan Waduh Orang Indonesia udah biasa Sekecil apapun Jangan Ketua KPU aja Ketua MK Ditangkap aja Biasa aja Saya ingin sarkastis Ya kan Nah Ada potensi korupsi disana Tapi kan Itu kan Tidaklah Sedasyat Kalau kita lihat itu Potensi kecurangan Untuk membuat kejahatan Alat bantu kecurangan Seperti yang kita pernah diskusikan kan Betul Betul Ada Sirekap yang sudah di set up Ada Quickon yang mengafirmasi Permahalan Ada Sirekap yang lagi Yang evolusi Yang Angkanya tetap From the beginning Sampai the last Terakhir kan Kemudian ada Manual Manualnya juga menyesuaikan lagi Sirekap Sirekap Ibarat pertandingan tinju Itu orang menerima Kita terima pukulan berkali-kali Dan sudah di setting Anda akan terima 17 kali pukulan Anda akan terima juga 58 kali pukulan Dan Anda akan terima 24 kali pukulan Jadi Itu yang terjadi Silahkan Mas Roy Di Elaborasi Soal ini Baik Jadi kenapa Saya Menulis semalam Saya menulis semalam itu Pertama kali kaget Karena Begitu kita lihat Siaran langsung Pengumuman yang Oleh ketua KPU Hasim Asari Saya Pertama kali Sudah langsung Suriga Begitu dia Membolak-balik Lembar yang mau dibaca Terus berhenti Terus dia bilang Sebentar-bentar Ini penting Terus ada Staffnya datang Terus Discourse Nah Itu saya langsung kaget Rungkat ini Artinya begini Rusak Saya memang menunggu Kata-kata Sirekap itu Awalnya Saya menunggu Sedikit saja Permintaan maaf Atau sedikit saja Dia bilang Sirekap kita hentikan Dan inilah hasil dari manual Sudah itu saja Kata-kata yang kita tunggu Tidak ada Sebelum itu muncul Malah sudah terjadi Dan Begitu saya lihat Beberapa stasiun TV Analisisnya Beda-beda Ada yang bilang Oh itu salah tanggal Oh itu Salah hasil Ya makanya saya tulis Daripada saya menduga-duga Yang tidak benar Ya Ya sudah Saya biarkan Apakah itu salah tanggal Atau salah hasil Cuman kan ini terlalu sekali Keterlaluan Artinya Naskah itu kan Mestinya sudah dipersiapkan Dengan matang Ya saat matang Tinggal mengisi Perolehan hasil Kemudian tinggal mengisi Tanggal Tanggalnya kan juga mungkin Kan ada rencana mereka Mau umumnya maju Ya kan Nah dan jam Diumumkan Akhirnya Diumumkan jam 22 Lebih 19 Semalam itu Kan itu yang dilakukan Kenapa sampai kemudian harus Di scores Dan scores itu Pantas lah Menimbulkan Pertanyaan besar Bagi masyarakat Apalagi dengan Internasi yang terbata-bata Tadi kan Iya Dan awalnya Awalnya dibulak-balik Bulak-balik Terus Menurut saya Dia kan seorang ketua KPU ya Artinya kenapa Tidak sinkron Dengan Si pengetiknya Atau tidak ada Berarti tidak ada pleno Sebelumnya Ini kan aneh Harusnya kan mesti Sudah diplenokan dulu Hasil dari pleno KPU Itulah yang dia baca Nah Dari situ Saya udah melihat ini Rungkat sekali Ada rusak yang pertama Yang kedua ketika Secara Kata-perkata Saya ikuti di awal Sampai akhir Saya memang Kalau orang ada yang bilang Mas Anda kok terlalu mempermasalahkan Si rungkat sih Eh kok si rungkat Si rekap Jadi salah kan Ini beneran salah Si rekap sih Toh itu kan hanya alat bantu Loh Iya memang alat bantu Tapi itu alat bantu yang vital Dan alat bantu itu Memang sejak awal lah Dia yang digunakan Untuk mendrive Pikiran kita Mendrive hasil Bahkan benar-benar Sempat digunakan Ketika perhitungan manual Berjenjang itu Tidak bisa diakses Soalnya masyarakat Jadi itu penting Apalagi ada Penggunaan anggaran negara Di situ Apalagi Ya temuan-temuan selanjutnya Servernya di luar negeri Kebocoran data Kemudian ada Ada perusahaan China terlibat Iya Kemudian ada indikasi Dia mematok angka tertentu Untuk 0-1 dipatok 24 0-2 Di upkan sampai 58 0-3 dipatok hanya maksimal 17 Nah Dan itu bukan temuan saya saja Mas Oke Karena dua hari yang lalu Tepatnya Itu kan kami ada berlima sekarang sudah Iya Yang saya waktu itu mengatakan Alhamdulillah Oke Alhamdulillah karena sudah Mulai pada berani teriak Tadinya kan Nyaris Iya Tidak ada yang berani Iya Saya kayak Apa ya Serigana sendirian mengalm Di tengah Di tengah hutan gitu Cuman kan Ya mulai satu persatu Ada Bu Leone Lydia Kemudian ada Inginyul Hasrul Anas Iya Kemudian ada dokter Sugianto Dari Surabaya Dari UNER Kemudian ada Apa Yang dari ITB juga Apa Adversi ITB Kemudian saya Sementara ada Satu Ada juga Pak Agus Maksum Ya kan Mas pun Lebih Lebih melekat Ke Pasron Ya Bukan ke Independent Iya Dan dia Dia bicara DPT Iya Jadi menurut saya gini Ini temuan tentang Teknologi Dan temuan tentang Digital evidence Bukti-bukti digital Sampai pada Kesimpulan Kita bahwa Itu Bukan hanya Alat bantu Untuk kecurangan Tapi sudah digunakan Untuk tidak kejahatan Itu adalah Kajian ilmiah Bukan kajian politis Karena dari sisi ilmiah Itu kemudian Disimpulkan Bahkan waktu itu Kita juga konsul Dengan Prof. Romli Asas Mita Ya Dan beliau Memasukkan beberapa Pasal-pasal hukumnya Yang ada Nah artinya gini Ketika itu sama sekali Tidak disebut Dan tidak juga dikatakan Ini hasil ini adalah Hasil dari perhitungan Manual berjenjang Atau apa Karena tahun lalu Ya 5 tahun sebelumnya Itu pun ketika Situng dihentikan Itu tuh ada statementnya Oke Ya Perhitungan elektronik Terpaksa kita hentikan Ya Karena Sudah Kalah cepat dari hitung Manual Nah Jadi mereka mengakui KPU yang sebelumnya Kalau ini kan enggak Enggak ada Tidak ada pengakuan sama sekali Dicuekin sama sekali Iya Tidak ada pernyataan Kenapa mereka cuekin Karena yang ngontrol kan orang lain Itu masalahnya Jadi makanya Jadi bukan mereka yang kontrol Nah Jadi makanya Saya Tetap Tidak rela Gitu ya Kalau ini kemudian Berhenti dan kemudian lewat Begitu saja Bolehlah KPU-nya menyatakan Sekarang Kami sudah tidak lagi ngurus ini Kami mau ngurus pilkada Cuman mereka tetap harus diuset Atas Pelanggaran-pelanggaran hukum Yang terjadi pada si Rekad Nanti saatnya saya akan pertemukan Dengan ahli IT yang memang Punya informasi tentang si Rekad Bagus Jadi ada orang yang Pernah datang kesini Tapi nanti saya kenalkan sama Mas Roy Siapa tahu nanti Tambah memperkuat Dengan senang hati Gitu Karena saya prinsipnya Apa yang saya lakukan Itu nothing tulus Ya gitu Saya tidak punya Apa ya ibaratnya Pretensi Pretensi apapun Tendensi Dan tendensi ya Tendensi bukan ya pretensi Tendensi apapun Sehingga dengan siapapun Maka di kemarin ketika ada teman-teman yang Sudah mulai pada sadar Ya dan ikut kemudian menyuarakan itu Waduh saya berterima kasih sekali Apalagi dengan Hasil dari sidang Komisi Informasi Pusat Yang menyatakan kalau Si Rekad Si Rekad Informasi dikecualikan Bukan bukan Sebelum itu Sebelum itu Oke Yang menyatakan kalau KPU mengakui Mereka bekerjasama dengan Alibaba Oh cloud jadi ya Itu kan otomatis sudah Sudah membebaskan Ya saya dulu pernah mau diadukan Ke kepolisian gara-gara itu juga kan gitu Gara-gara dicap Menyebarkan hoax Dan running technya Udah muncul dimana-mana Nah sekarang yang terbaru kan itu Dari sidang KIP Bahwa mereka ternyata membuat peraturan Mengecualikan Mengecualikan itu File CSV-nya File source-nya Itu dikecualikan Tiga tahun Tiga tahun Ini apa-apaan gitu Untuk menyelamatkan diri Lah ya Itu kan gak ada dasarnya Kenapa tiga tahun Karena tiga tahun mereka udah ganti Makanya itu Ini kan Udah ganti Dasar hukumnya kan Bener-bener Gak masuk akal Dikris banget gitu Konyol sekali gitu Kayak gitu Ada Dan itu tangannya oleh ketua KPU sekarang Gitu kan Saya udah liat berkasnya Mas Roy Ini ada lagi soal Sirekap ini Sebelum saya bicara bagian kedua ini Yang pernah kali Anda sebagai politisi Yang pernah ya Mantan politisi Pernah menjadi mantan anggota DPR Berangkali bisa mengomentori soal ini Tapi Sirekap sudah selesai? Ya menurut saya Saya masih terus pick up soal Sirekap ya Karena Karena sembari ngumpulkan bukti-bukti yang ada Karena bukti-bukti ini nanti akan terus muncul Pasti Oke Apalagi ada temuan terakhir Yang konon Ada yang masih bisa Mengakses Sirekap itu ternyata Meskipun itu tidak ditampilkan di Apa Websitenya KPU Iya Tapi ternyata masih running Meskipun sudah diumumkan kemarin hasilnya Sirekapnya masih running juga Ini kan Apalagi Yang lucu lagi Mungkin yang Cloud yang Itu dia gak ngerti Tulisan latin mungkin ya Ini memang Sudah parah Betul Oke Selamat menikmati